Soal nomor 24 Data percobaan uji protein beberapa makanan sebagai berikut Makanan berprotein yang mengandung inti benzene dan usur balerang adalah Biasanya protein ini diuji menggunakan pereaksi biuret, santoproteat, dan timbal asetat Biuret ini tujuannya untuk menguji ada tidaknya, untuk mengetahui ada tidaknya ikatan peptida dalam bahan makanan Ikatan peptida ini adalah ikatan yang dimiliki oleh protein biasanya Jika di dalam bahan makanan itu mengandung ikatan peptida, maka biuretnya akan berubah warna menjadi ungu Santoproteat ini adalah bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya gugus benzen di dalam protein Ini biasanya menggunakan santoproteat Jika ada gugus protein, nanti timbul endapan putih yang berubah menjadi kuning atau jingga pada pemanasan Jadi kalau positif ada gugus benzena di dalam protein tersebut Maka biasanya di dalam santoproteat ini akan menghasilkan perubahan warna menjadi kuning atau jingga Menjadi kuning atau jingga Nah timbul asetat atau PB2 asetat ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya unsur belerang di dalam protein Jika ada unsur belerang di dalam protein, biasanya nanti akan mengendap Akan timbul endapan, endapan PBS itu berwarna coklat kehitaman Jadi kalau kita ingin mengetahui ada tidaknya Makanan yang berprotein maka harus lulus uji biuret ya Yang lulus uji biuret itu K, M, dan N Jadi kita fokus di K, M, dan N aja Kemudian mengandung inti benzen berarti santoproteatnya berubah kuning atau tidak jingga Oke, K, M, N sama-sama kuning dan jingga Masih betul Kemudian katanya mengandung unsur belerang Kalau mengandung unsur belerang berarti nanti timbul endapan coklat kehitaman Yang ada coklat kehitamannya K dan M, Nnya tidak ada Berarti jawabannya K dan M J